Intro Anda mau sehat, maka belajarlah untuk menguasai perasaan dan menjadi orang yang sabar. Loh, apa hubungannya kesabaran sama kesehatan? Sangat berhubungan, orang-orang yang sabar hidup jauh lebih sehat daripada yang tidak sabar. Kenapa? Saya baca bukunya itu Dr. Lieberg dan juga Dr. Don Kobel. Ternyata kalau orang itu marah, 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 maka tubuhnya memproduksi hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol ini ternyata mempercepat kerusakan endotelium arteri jantung. Jadi memang marah itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Sepertinya dunia ini memang itulah sistemnya. Nah, karena itu untuk hidup sehat di dunia ini, di mana Anda tinggal, maka Anda harus mengkonsumsi serupa kira-kira 70% air. Itu setara dengan 3 liter air. Jadi Anda ini hidup membutuhkan 1 hari 3 liter air. Kalau Anda makan sayur dan buah, maka 1 liternya kira-kira tercukupi dari sayur dan buah. Maka Anda tinggal tambah 2 liter lagi untuk air putih. Saya tekankan air putih karena untuk menghitung 2 liter atau 8 gelas ini, yang namanya teh dan kopi tidak dihitung. Tapi kalau jus buah, nah boleh dihitung. Nah, dengan banyak minum air, maka otak kita juga mendapat suplai air yang cukup. Nah, air ini menarik. Ada penelitian mengenai air, molekul air oleh profesor Jepang. Ketika air dikutuk, maka molekulnya kusam. Air yang sama, H2O juga, diucapin berkat, maka molekulnya cerah. Ternyata kalimat negatif, energi negatif, kalimat positif, energi positif. Air itu H2O, ada molekul, neuron, neutron, muter-muter di dalamnya. Energi mempengaruhi gerakan molekul kira-kira sederhananya begitu. Tapi itu buku tebal sekali menerangkan kenapa begitu. Intinya adalah ketika air dikutuki, molekulnya berubah jelek. Nah, otak kita, tubuh kita juga 70% air. Karena itu jangan mengutuki anak Anda, jangan mengutuki diri Anda sendiri. Ada sebuah kisah seorang gadis yang sakit darah dan juga paru-paru. Dan dia difonis bahwa, wah ini harapannya kecil sekali dan harus dirawat di sanatorium. Lalu gadis ini syok menampat fonis harus hidup di sana. Dalam kegelisahannya menghadapi kematian, dia merenungkan. Kalau saya harapan pipis dan sebentar lagi mati, apa yang harus saya lakukan? Dia mengingat-ingat dengan siapa dia kecewa dan dengan siapa dia membuat orang lain marah. Dia minta ampun dan dia mengampuni. Lalu dia berpikir bahwa sekarang dia siap untuk mati, karena semua masalah sudah dia bereskan. Dia mengampuni, dia diampuni, dia tenang. Maka beberapa bulan kemudian, dia menentangi dokter dan mengatakan dia siap untuk tinggal di sanatorium. Dokter mengecek ulang kondisi kesehatan dan darahnya, dan mengatakan, wow ada kemajuan luar biasa. Anda tidak perlu dirawat di sana. Apa yang kamu alami sehingga kamu mengalami kemajuan luar biasa? Dia menceritakan soal dia mengampuni dan minta ampun. Lalu dokter berkata, kondisi jiwa yang luar biasa itu telah membuat kamu sehat. Karena setiap hari ada ribuan jutaan darah yang rusak dan diproduksi darah yang baru. Jiwa yang sehat, hati yang bersyukur, pikiran yang tenang, itu adalah seperti inkubator kondisi yang bagus untuk memproduksi darah-darah baru dengan kualitas yang lebih baik. Jadi sebenarnya kalau Anda mau hidup sehat, bebaskan dari kepahitan dan kekecewaan. Karena ketika orang kecewa dan kepahitan, yang diproduksi atau hormon namanya epinefrin. Nah epinefrin ini hormon jahat, yang menekan sistem kekebalan tubuh, dan membuat segala penyakit muncul. Karena itu, buang kekecewaan, buang kepahitan, lepaskan pengampunan, dan dapatkan hidup yang lebih sehat. Itu tips dari saya. Salam dasyat, luar biasa.